sebelah kanan ini adalah rumah sakit umum rumah sakit wongsa negara atau rumah sakit kedileng ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog rio mariono guys oke selamat pagi teman-teman semua oke di video kali ini kita akan membuat konten jalan-jalan di seputaran jalanan semarang guys oke ya guys ya oke semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat dimudahkan dalam mencari rezeki dan semoga selalu bahagia amin ya oke sebelum dilanjut video ini untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel ini silahkan dukung silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe like dan tinggalkan komen di bawah ya guys jangan lupa di follow Instagram saya at Rio mariono Bunda punya Instagram Oke at Sevi 2015 ya oke silahkan di di follow atau eh bagi teman-teman yang mau belanja jiribab bisa kunjungi toko shopee istri saya tokonya apa namanya bun Sevi underscore collection Oke silahkan ya eh juga follow juga Instagramnya sepi collection ya Oke saat ini kita mulai video dari jalan Kedileng oke ya bisa nanti akan sebentar lagi akan kita tunjukkan ya jalan Kedileng ya guys ya Oke ini guys kita berada di jalan Kedileng ya ya guys ya Semarang ini ikutai Semarang Timur apa Semarang Selatan yuk Timur oke guys eh sebelah kanan ini adalah rumah sakit umum rumah sakit Kedileng ya familiarnya ya kita akan menelusuri jalan ini jalan Kedileng eh terus ke arah Tulus harapan klipang ya sana klipang apa namanya ya klipang lah kita belok kiri ke jalan Tulus harapan ya guys ya Oke ini dia jalan Tulus harapan guys Oke bagi teman-teman ya yang lagi bekerja selamat bekerja tetap jaga kesehatan jaga kebersihan semoga pandemi Corona cepat berlalu ya karena kita akan memasuki bulan Ramadhan guys biar kita bisa sholat taraweh di masjid bisa sholat jumatan lagi di masjid ya bisa oke di depan itu ada bunderan Tulus harapan sendang mulia Taman sendang mulia namanya guys bunderannya guys oke oke ya guys ya ini saya tunjukkan ya guys jalan di sekitar sedang mulia ya guys ya kita nanti akan sampai di ini di perbatasan lemak Semarang guys guys wah ini ada yang belajar mobil guys daerah sini sekarang rame banget guys 10 tahun yang lalu disini tuh masih masih sepilah pertopan masih jarang sekarang sudah rame oke ya kita lantai banget sekarang guys karena di sekitar sini sekarang banyak perumahan guys dan perkembangannya pesat banget jadi di sini di sekitar sini sekarang ya harga rumah harga tarah sekarang ya mahal melejit sekarang guys dulu di sini kapleng itu harganya sekitar 25-50 jutaan dulu guys sekarang udah udah nggak ada harga segitu mungkin di sini dan di depan itu sekarang juga sudah ada jembatan akses langsung gitu guys dulu kan sebelumnya sebelum ada jembatan itu kan gelok kanan muter kalau mau ke arah Kucang Gading ini jalan kelipang ya daerah kelipang ini ya bisa seperti ini pohonnya masih banyak kelihatan hijau kelihatan adem ya kita akan menuju ke perbatasan ya kita perbatasan demak semara guys ini jembatan penghubung ini guys termasuk barulah belum belum lama ini jembatan belum lama banget disini daerah melancir oke ke informasi buat teman-teman ya di Sumarang itu di beberapa ruas jalan sudah diberlakukan penutupan dari jam 6 sore sampai 6 pagi ya untuk beberapa jalan tertentu lah tidak semuanya oke kita belok ke kiri guys itu kalau lurus sana itu ke arah watung anten ungaran juga bisa yuk lewat sana yuk bisa di sebelah kanan itu aliran sungai guys eh eh kanal gitu guys karena di disana itu ada bendungan ya oke terus ikuti video ini ya guys sampai selesai sambil bernostalgia jalanan Semarang guys semoga video-video yang saya buat bisa menghibur teman-teman semua mungkin yang kangen rasa jalan kangen dengan jalanan Semarang bisa terobati dengan menonton video ini oke kita memasuki perumnas cabang Semarang 2 guys ini sebenarnya daerah sini tuh udah ikut kabupaten tembak guys pucang gading kita menelusuri jalan pucang gading ya guys ya oke insyaallah video ini nanti saya akan akhiri di sekitar stasiun TVRI Jawa Tengah guys oke nanti saya tunjukkan stasiunnya sini sekarang sudah seperti kota guys rame ya perumahan banyak disini sekarang sudah mahal juga sekarang disini harganya guys padahal dulu di perumahan sini tuh banyak kan buat simpenan aja guys buat tabungan gitu guys sekarang sudah ditempati semua oke kita belok kanan ke arah stasiun TVRI Jawa Tengah ya guys oke masih hijau disini masih hijau ya guys ya masih banyak pohon-pohon ya guys ya adem kalau soundnya adem guys kayak atiku saat ini adem guys kayak atiku saat ini adem guys nah nah itu guys itu ke kanan itu ke kanan itu stasiun TVRI Jawa Tengah guys kalau ke kanan ya ini saya mau ke kiri ke arah perumahan pucang pucang argo ya pucang argo ya siap kalau kamu ada yang tanda kalau kamu ada yang baru ini saya mau buat tempat di sini guys ikutnya guys yang dekat dengan Semarang tapi wilayahnya aku tepukannya di jawaan yang jawa-jawa guys seorang yang jawa-jawa itu di depan kelihatan ada tebing walaupun medanya seperti ini guys tapi malam ya rame ini guys uang liwat yuk guys jangan lupa yuk jati yuk nah depan itu mulai perumahan guys nah disini perumahan rukunnya kok rado payung ya sini sini dulu juga buat simpanan aja guys rumah-rumah disini guys sekarang ya wess tinggal ini kabar biasa ini mungkin dulu disini harganya 120-an mungkin dari harga segitu mungkin sekarang ya enggak boleh harga segitu di sini oke ya guys ya karena sebentar lagi saya sudah sampai tujuan mungkin video kali ini saya akhiri sampai disini dan akan nanti ditunggu aja untuk episode video selanjutnya ya guys ya jangan lupa bahagia tetap jaga kesehatan tetap jaga kebersihan dan dan yang penting jangan lupa bahagia ya guys ya kita ulangi terus pokoknya pesanku bahagia oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe 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 karena subscribe itu gratis guys weh dadah weh dadah dadah Terima kasih.